Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penyerahan hidup total pada Tuhan Persembahkan hidup yang benar untuk mengerti kehendak Allah Dalam Roma 12 S1 dan 2 ayat yang terkenal firman Tuhan berkata Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Saudaraku Bapak Ibu bila kita mempelajari dengan sungguh-sungguh Roma 12 S1 dan 2 Rasul Paulus memberitahu kita saudara Tiga kebenaran yang harus kita lakukan supaya kita dapat Membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Mari kita mempelajarinya Yang pertama kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup Saudaraku sehingga kita dapat mengenal Allah Inilah penyerahan hidup yang total Sepenuhnya dan seluruhnya Tak bersyarat dan tak terbatas Penyerahan diri total seperti ini kepada Allah sebagai korban Yang hidup merupakan syarat mutlak yang pertama Saudaraku untuk mengetahui kehendaknya Untuk mengetahui kehendak Allah Dengan jelas firman Tuhan berkata Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Supaya kita mempersembahkan tubuh dan hidup kita secara total Dan kebenaran yang kedua Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini Apa maksudnya? Inilah kebenaran yang kedua yang harus kita ambil untuk dapat mengetahui kehendak Allah Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini Yaitu hidup secara duniawi Saudara bukan rohani Jadi kebenaran yang kedua yang harus kita ambil Saudara supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Saudara kita jangan serupa dengan dunia ini Artinya saudara hidup kita tidak boleh hidup dipenuhi dengan keduniawian Atau menjadi serupa dengan dunia ini Atau menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini Duniawi ini saudara Dalam bersikap, dalam bertingkah laku, berkata-kata, berpakaian saudara Hidup yang hanya sekedar untuk kesenangan duniawi semata Tidak boleh Firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan terus terang bahwa Allah tidak akan Sudah menyatakan kehendaknya saudara dirinya Kehendaknya yang istimewa, yang sempurna Kepada orang-orang Kristen yang hidup duniawi Tidak akan pernah Walaupun berat memang banyak tantangan di dunia ini saudara Untuk hidup secara rohani yang sungguh-sungguh dihadapan Allah dan manusia saudara Hidup yang bukan secara duniawi Saudara ini harus kita lakukan supaya kita mengerti kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Dan yang ketiga saudara Untuk mengerti kehendak Allah Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita Jadi inilah kebenaran yang ketiga saudara Kita harus mengalami pembaharuan budi Yang dimaksud dengan pembaharuan budi adalah Pembaharuan akal budi kita Pembaharuan hati kita Pembaharuan roh kita Rohani kita saudara Pembaharuan seluruh kehidupan kerohanian kita Hal ini bisa terjadi Kalau kita senantiasa saudara Mengutamakan Tuhan Hidup dalam hadirat Tuhan Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara Melalui saat teduh setiap hari Menjadi pelaku firman Tuhan Yang dapat mengoreksi hidup kita Karakter kita, kata-kata kita, sikap kita Membentuk kita saudara Oleh kebenaran firman Tuhan Sehingga terjadi pembaharuan budi Pembaharuan karakter, sikap, dan sifat Dalam hidup kita Puji Tuhan Jadi inilah tiga kebenaran yang harus kita lakukan Supaya dapat mengerti kendak Allah Membedakan manakah yang dikendaki Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Yaitu penyerahan diri, penyerahan hidup secara total Yang pertama Kita harus mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup Yang kedua Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Hidup duniawi Jangan Kemudian yang ketiga saudara Berubah oleh pembaharuan budi kita Karakter kita Roma 12 S1 dan 2 Saya bacakan lagi Karena itu saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami mau sungguh-sungguh Total mempersembahkan hidup kami Kami mau hidup Tuhan rohani Bukan duniawi Dan kami berdoa Supaya kami terus dibaharui Budi kami Rohani kami Hidup kami Hati kami Pikiran kami Oleh engkau Sehingga hidup kami Berkenan di hadapanmu Dan mengenal engkau Mengerti Gendakmu Apa yang baik Yang berkenan dan yang sempurna Di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Berikan komen Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi